Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua tetap semangat dan selalu kurangi sempat ya kan kawan Ingat secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama-sama dari perkembangan sektor kripto Kali ini teman-teman ya Kita lihat untuk bitcoin sendiri berada di area 66.000 US dollar teman-teman ya Sebentar lagi menyentuh di target kita di area 67.000 something teman-teman ya Semoga di area 67 tersebut nanti teman-teman ya bitcoin gak terpentah lagi ke bawah Tapi dia mampu break out dari trend lainnya gitu Mantap jiwa ya Dan kalau kita melihat dari sektor meme terlebih dahulu teman-teman ya Dari sektor meme Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Untuk kinerja meme coin sendiri Seperti Bong Weave Floki Dogecoin Shiba Inu PP ini menunjukkan perform yang cukup positif hari ini teman-teman ya Bisa kalian lihat sendiri seperti Dogecoin dengan 1,5% Shiba Inu 0,45% dalam 24 jam terakhir PP 6%, WIF 4%, 5% sekarang ya Bong ini sekitar 10% dan Floki sekitar 3,34% teman-teman ya Jadi dari sektor meme pun menunjukkan perform yang cukup positif hari ini Semoga kinerja hari ini bisa berkelanjutan terus-menerus dengan sistem yang positif Terjadi retracement gak apa-apa ya retracement sedikit Habis itu dia rebound kembali gitu loh ya Oke kali ini ada hal yang cukup menarik bagi teman-teman semua Mari kita bahas Nah dimana teman-teman ya harga Bitcoin diprediksikan melesat ke area 330.000 USD dalam siklus bull market tahun 2024 Amin teman-teman semoga saja ya Jadi kalau kita lihat teman-teman di mana blockchain ya Dalam sebuah prediksi berani yang mengebohkan komunitas kripto Seorang analis ternama memproyeksikan lonjakan harga Bitcoin sampai di area 500% Memperkirakan bahwa kripto terbesar di dunia ini akan mencapai di area 330.000 USD Ya target harga ambisius ini yang didasarkan pada pola historikal Yang dimana dan siklus pasar mendatang Nah telah menarik perhatian yang signifikan Nah prediksi bullies Bitcoin ya Bitcoin melaporkan bahwa analis kripto ternama Arshen Takapsov ya Telah membagikan pandangan optimis tentang masa depan Bitcoin Tagapos ini teman-teman ya Menyatakan keyakinan bahwa harga Bitcoin akan mengalami kenaikan monumental Hingga di area 330.000 USD selama siklus bullies 2024 Prediksinya didasarkan pada pola berulang yang diamati dalam pergerakan harga historinya Oke sebelum kita lanjut Bull market kali ini ya Bullies kali ini itu beda dengan Siklus-siklus sebelumnya teman-teman Kenapa saya bilang ini beda dengan siklus sebelumnya Karena gini Siklus sebelumnya Dari bull run sebelumnya ya kan Bitcoin itu akan cenderung mengalami beri sebelum halving ya Nah Bitcoin akan membuat all time hacknya ya Pasca ya setelah halving Biasanya seperti itu setahun setelah halving dia baru menunjukkan perform yang luar biasa Cuma kali ini kita sebelum halving sudah disuguhkan dengan all time hacknya ya Semoga setelah halving ini dia performnya semakin baik lagi itu ya Nah kenapa ini sangat menarik ketika Bitcoin ini bisa menyentuh di area 330.000 USD Maka tidak menutup kemungkinan teman-teman ya Siklus value yang berputar nanti dalam sektor kripto ini semakin besar Semakin tinggi all time hack yang dicapai si Bitcoin Maka siklus perputaran uang dalam sektor kripto akan semakin tinggi Yang dimana ketika bull market terjadi Bitcoin mengalami bullish yang notabenya mungkin Sampai di area 330.000 USD Maka perputaran uang tersebut akan lari ke all coin itu sangat banyak Yang notabenya ini akan membuat persentase nilai ledakan terhadap all coin Biasanya seperti itu Cuma kalian harus tetap disclaimer teman-teman ya Dan disini Tagap Sofna ya Menggambarkan prediksi dengan membagikan grafik harga yang menunjukkan siklus pulis Bitcoin dan rekor tertinggi Dia menyoroti bahwa Bitcoin secara konsisten mengalami kenaikan harga signifikan ke level tertinggi baru Setelah setiap siklus 4 tahun Siklus-siklus ini terkait era erat dengan peristiwa halving Bitcoin Yang terjadi setiap 4 tahun sekali Dan mengurangi hadiah blok untuk penambang Bitcoin Baru hingga setengahnya Sehingga mempengaruhi dinamika penawaran Untuk mendukung prediksinya Tagapos Tagasof ya Menjelaskan siklus pul Bitcoin sebelumnya pada tahun 2012 Bitcoin melonjak dari harga 12 dolar ke area 1000 dolar Menandai peningkatan nilai yang fenomenal sebesar 9000 persen Dalam siklus berikutnya pada tahun 2016 Harga Bitcoin melonjak dari 650 dolar menjadi 19000 USD Mencerminkan apa? Lonjakan substantial sebesar 3000 persen Siklus tahun 2020 Meskipun volatilitas pasar melihat Bitcoin naik dari area 8000 Ke rekor tertinggi sebelumnya sebesar berapa? 69.000 USD Menunjukkan lonjakan harga sebesar 1200 persen Berdasarkan tren historis Tagasof ya memprediksikan bahwa Bitcoin akan mengalami kenaikan harga sebesar 450 persen mencapai titik di area 330 ribu USD Dalam siklus pasar tahun ini 2024 Dia mencatat bahwa biasanya ada periode sekitar 800 hari sebelum terjadi lonjakan harga Bitcoin Menunjukkan bahwa pasar sudah berada dalam tren naik dan mendapatkan momentum menuju rekor tertinggi baru Tren harga saat ini meskipun prediksi optimis Tagasof Bitcoin baru-baru ini mengalami tren penurunan besar Mengalami volatilitas signifikan dan penurunan harga di tengah ketidakstabilan pasar yang sedang berlangsung Sementara berbagai analis telah memprediksikan lonjakan besar untuk Bitcoin Dalam siklus bulan bull ini Beberapa minggu terakhir telah melihat harga Bitcoin jatuh di bawah harga 60 ribu USD Dan disini teman-teman ya Dimana kalau kita lihat teman-teman ya Kalau kita pahami dari kata-kata ini adalah Ya semoga saja ini bisa terjadi teman-teman Ya kita mengacu pada historical memang setelah dia mengalami penurunan yang cukup tajam ya Dari halving 2011 atau 2012 tadi Sampai 2020 memang kenaikannya tidak ngotak Semoga saja tahun 2024 ini Kenaikan daripada si Bitcoin tidak ngotak lagi gitu teman-teman Semoga mampu meledak setinggi-tingginya Harapannya seperti itu Oke Dan buat teman-teman semua Yang mungkin pecinta MEM Pecinta RWA Diva EI Gitu teman-teman ya Ya semoga aset-aset kita semua Mengalami lonjakan yang signifikan juga Amin ya Jadi buat teman-teman semua Usahakan kalau mau terjun di sektor kripto Pahami resikonya Ingat sektor kripto ini sektor yang paling berbahaya loh teman-teman Ya kenapa saya bilang ini paling berbahaya Ya karena memang bisa membuat orang itu dalam waktu semalam itu dikirangi apa Pilihara duyul Tiba-tiba kaya gitu teman-teman ya Tapi dalam waktu semalam ya Bisa membuat orang menjadi gembel dan akan juga bisa Tergantung kita Mindset kita Management kita Dior kita teman-teman Yang terpenting adalah disclaimer terlebih dahulu Oke Mungkin ini dulu semoga bermanfaat dan salam Cuan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton